Pasukan pendudukan Israel terus melancarkan serangan terhadap wilayah Gaza terutama di Rafah dan Netzarim. Namun, di sana, pasukan Israel malah menderita banyak korban jiwa maupun luka. Brigade Al-Qasam bentrok langsung dengan anggota pasukan khusus Israel dari jarak dekat. Di mana serangan itu menimbulkan kerugian besar pada IOF. IOF telah mengakui bahwa tiga tentaranya terluka dalam pertempuran di Gaza dalam 24 jam terakhir. Di lain waktu, Brigade Al-Qasam mengumumkan bahwa mereka telah membombardir pasukan pendudukan yang telah menembus sekitar lingkungan Tel Al-Hawa. Selain itu, menyerang markas komandonya di Poros Netzarim dengan rudal jarak pendek. Di Rafah Timur, Brigade Al-Qasam bentrok langsung dengan anggota pasukan khusus Israel dari jarak dekat. Serangan dilakukan menggunakan senjata ringan dan peluru individual. Akibat serangan itu, menewaskan dan melukai tentara militer Zionis yang berada di lokasi. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.